selamat sore teman-teman selamat tak jumpa saya udah berapa bulan ya enggak upload video ya hampir setahun kayaknya nih sekarang ikan-ikan saya size-nya udah 50 up semua ada 60 paling gede itu yang slayer kumpai platinum itu itu 60 lebih 62-65 gitu loh nah ini yang paling manja yang ini nih paling manja yang ini Oke hari ini saya ajak backwash lagi ya setelah sekian lama kayaknya tetap aja cara-caranya seperti itu tapi okelah ikuti saja backwash kolam saya hari ini Oke cara pertama tetap seperti dulu kita tutup bd-nya dengan pipa pipa itu tuh saya taruh di pojokan situ jadi nya kita tutup pakai itu Oke tunggu saya perlu dulu setelah tutup bd pakai pipa jangan lupa kita matikan pompanya nih mcb-nya mcb-412 ini untuk aerator-aeratornya kita nyalain jadi cukup airator aja kita nyalakan seperti itu lanjut kita buka ini ya filternya ini kurang lebih berapa minggu ya untuk enggak saya backwash tuh kita backwash cuma mekanik aja ya untuk biologis kalau aliran saya selama enggak mampet enggak fatal enggak begitu banyak lumpur enggak usah di backwash Oke kita buka dulu ya itu chamber mekaniknya ini chamber mekaniknya ini jet matte bawahnya ada brush ini kondisi setelah enggak saya backwash 2-3 minggu kayaknya lupa saya makan rata-rata tiga kali sehari ini mekanis juga isinya full jaring nelayan agak kewan-kewannya yuk kita angkat oh iya sebelum diperol airnya dibuka kran ya kita bilas-bilas dulu apa namanya brushnya biar kita berhemat-hemat air ya yuk Atau sekali Oke, beras sudah kita angkat semua Kita tinggal Brol Apa ya Buka kerannya Yang kita angkat cuma berasnya saja Ini beras sama jetmap Yang di chamber 1 Yang di chamber 2 Yang ini Apa namanya Jaring nelayan Tidak usah Selama tidak mampet tidak usah Soalnya banyak Disinya ada hampir 3 karung Disinya Yuk kita brol dulu Ini brolnya ada di depan rumah Saya pakai stop keran 2 dim Ya kita tinggal buka saja Kotor banget Oke kita balik Nah itu airnya Agak lama ya Nah sudah habis Kotorannya banyak sekali Dan apa ini Telur-telur Keong emas Banyak banget Kita tinggal semprot saja Semprot-semprot Nanti ini tinggal di brol Untuk Kutai Nenem Oke kita semprot dulu Semprot sampai bersih Ini saya biasanya caranya gini Saya masukkan pipa ke sebelah Untuk Apa Untuk membuang kotoran yang ada di atas Ini pipa backwashnya Saya tutupnya saya buka Anggir Nah Ini saya aduk Saya aduk kotorannya Biar Yang atas Yang dapet atas Biar naik Terus turun ke bawah Eh apa Masuk ke pipa backwash Itu Dia keluarnya ke sebelah sini Jadi semua Chambers 1, 2, 3, 4, 5 Itu setiap Apa namanya Saluran backwashnya Dia paralel Dengan tiap Tiap-tiap chamber Dan keluarnya Di chamber 1 Yang bersatu Untuk membuang Nah itu Jadi untuk kotoran Kotoran yang Ngendap di atas Sudah habis Sudah sedikit Matikan kerannya dulu Cabut aja Terus Langsung habis dia Habis buangnya ke sini Terus buang ke selokan depan Ya kita tunggu habis dulu ya Oke udah habis Waktunya kita semprot Nyalakan kerannya dulu Semprot aja biasa begini Indikatornya itu Outputnya yang pojok itu Kelihatan Yang pojokan itu Ini Itu kalau nanti keluarnya Udah gak hitam Itu berarti udah selesai Udah bersih Kalau keluarnya masih kotor Ya semprot terus Sampai Keluarnya Bersih Jadi ini udah Dari awal Baru sekali aja Saya angkat Soalnya waktu itu Nambah Apa Media Jadi gak pernah Sama sekali Saya angkat Gak pernah ini Cuma satu kali Bukan sama sekali Berarti Cuman gini Semprot-semprot Semprot-semprot Sampai Keluarnya sana bersih Oke udah bersih Kayaknya Gak perlu lama-lama Hemat air Soalnya air PDAM Yuk waktunya Kita semprot-semprot Kita lihat dulu Kotorannya seperti apa Ini kotoran Selama kurang lebih Tiga minggu Dua minggu Tiga mingguan Ini saya isi Ada 16 Brush Ukuran Apa namanya Chambernya 60 Kali 40 Kalau gak salah Kurang lebih Seperti itulah Ini Kotor banget Ini kayaknya Apa Doke Keong emas Ini Tepat Cuma disemprot aja Biarin aja Gak apa-apa Yuk Kita semprot Bersih-bersih selesai Sekarang kita tinggal Ngerakit Kembali Kita mendekat aja Jadi disusun seperti ini aja Apa namanya ini Brushnya Disusun seperti ini Nanti atasnya Dikasih jetmap Biar kotoran kasarnya Kesaring Nanti kotoran halus Dukasnya disebelah Oke Kita pasang jetmap Jadi udah kepasang semua Ini Oh ya Ini belum ditanjupin lagi ya Kita tanjupin lagi Nanti ditutup ini Waktunya Ngisi Sambil kita nunggu ngisi Ini saya bukakan Chamber biologi sekolah saya Ini agak bersih Soalnya Kurang berapa ya November Kalau gak September September itu September Oktober lah Saya bersihkan Soalnya udah setahun lebih Gak saya bersihkan Kemarin Kemarin Apa namanya Saya bersihkan Soalnya Udah Full Apa Banyak Lumpur-lumpurnya Jadi Saya Cara bersihkannya itu Dia kayak Backwash biasa Cuma Gak pake air Keran ya Saya pakenya Air Dari kolam Situ Jadi Tak cipui Pake Gayung Pake cipu Cocok Satu Dikit Dikit Pokoknya yang penting Kotorannya Hilang aja Itu aja Soalnya Kalau Pake Kran Pake Air Kran Itu Nanti Takutnya Bakternya Banyak yang Katut Banyak yang Kenyut Banyak yang Hanyut Banyak yang Terbuang Atau mungkin Bisa mati Tapi Kalau Pake air Kran Air Air kolam Sendiri Itu kan Airnya Airnya udah Beradaptasi Dengan Dengan Kalau Logika Tidak Tau Teorinya Mungkin Senior Senior Yang Lebih Tau Jadi Pake air Kolam Itu Tidak Terlalu Berefek Banyak Untuk Bakterinya Pasti Ada yang Katut Kebuang Tapi Meminimalisir Yang Mati Terutama Itu Salah Satu Tips Dari Saya Untuk Membersihkan Chamber Biologis Tapi Itu Tadi Saya Tidak Sering Bahkan Pokoknya Tidak Sering Pokoknya Kelihatan Kotor Tidak 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 Banyak Lunggurnya Yaudah Terpaksa Dibersihin Caranya Seperti Tadi Disiram Pake Air Kolam Pake Kayung Dicipui Sedikit Sampai Secukupnya Sampai Kotorannya Bersih Seperti Itu Oke Kita Tunggu Soalnya Agak Lama Pake Air Pump Isinya Satu Lagi Teman Teman Saya Lupa Tips Untuk Sebelum Kita Backwash Ini Masih Nunggu Ngisi Agak Lama Tuh Airnya Masih Hening Nah Tips Kalau Sebelum Backwash Itu Saya Biasanya Saya Kuasakan Dulu Satu Hari Jadi Mulai Terakhir Saya Ngasih Makan Itu Kemarin Pagi Biar Apa Biar Kalau Waktu Backwash Kan Kita Tutup Nih Bidinya Gak Ada Putaran Air Ke Filter Jadi Air Di kolam Masih Lumayan Bening Bersih Gak Ada Kotoran Kotoran Ikannya Tapi Kalau Seandainya Tadi Pagi Dikasih Makan Suri Ini Kita Backwash Kita Tutup Otomatis Dia Pasti Banyak Tainya Di situ Nah Itu Nanti Bisa Membuat Stres Ikan Stres Ikan Kalau Ikan Stres Ya Akhirnya Gampang Keseorang Penyakit Seperti Itu Jadi Seperti Itu Satu Tips Lagi Dari Saya Sebelum Backwash Nanti Setelah Backwash Sama Gak Sampai Satu Hari Besok Pagi Baru Saya Kasih Makan Dan Saya Backwash Itu Paling Sering Sore Atau Malem Soalnya Apa Kalau Sore Kan Suhunya Enak Dingin Sejuk Lagi Malem Terus Yang Penting Sore Atau Malem Air PDAM Di Daerah Saya Lagi Kenceng Kenceng Nanti Biar Biar Tidak Terlalu Lama Ngisi Ataupun Njemprot Njemprot Jadi Biasanya Kalau Backwash Kurang Lebih Setengah Jam Selesai Itu Belum Isinya Ya Kadang Sampai Isinya Soalnya Gak Mesti Air Kenceng Atau Enggak Nggak Mesti Tapi Jam Itu Disamping Pulang Kerja Atau Kita Lagi Off Air Juga Kenceng Bagus Juga Air Kita Tunggu Oke Teman Teman Air Nya Udah Full Belum Full Tapi Pompas Udah Bisa Dinyalakan Mari Kita Nyalakan Ini Sebagian Ada Yang Langsung Ke MCB Sebagian Masih Belum Saya Rapikan Colok Dulu Yang Di Atas Naik Naik Ini MCB Untuk Air Ator Blup Kita Matikan Oke Air Udah Nyala Oh Ya Lupa Ini Dicabut Ya Oco Lali Oco Lali Bidinya Udah Udah Berjalan Normal Si Dulu Kegiatan Saya Suri Ini Back Wash Dan Sedikit Tips Dari Saya Ini Cara Saya Ya Mungkin Ada Cara Teman Teman Atau Sender Yang Lain Beda Ya Mohon Dikoreksi Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Wr. Wb – Furr D wear – – – io sarj – – selamat menikmati